selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Adi Rayakta dimanapun kalian berada nah pada video kali ini kita kembali pada video pembelajaran Adi Rayakta di semester kelima, di semester yang baru dengan mata kuliah yang baru tapi sebelum itu saya mau mengucapkan selamat kepada teman-teman karena sudah bisa berjuang selama 2 tahun di stand dan semoga tinggal 1 tahun lagi kita bisa ketemu di wisuda akbar tahun 2022 kenali nama aku Syahlan dari kelas 10 dan kali ini kita akan membahas latihan soal mata kuliah AKL 1 dan untuk soal yang pertama ini saya ambil dari buku AKL Karyapuin Indrawati yang mungkin teman-teman sudah dapat juga untuk soal yang pertama yaitu terdapat neraca P dan S pada 31 Desember 2015 tampak sebagai berikut nah disini soalnya adalah pada tanggal 2 Januari 2016 P menerbitkan 30 lembar sahamnya dengan nilai wajar atau fair value-nya 20 dolar per lembar untuk membeli aset Neto S kemudian S dibubarkan dan nilai tercatat aset Neto S sama dengan nilai wajarnya kecuali karena aset sebesar 100 ribu jadi di neraca S ini semuanya nantinya sama kecuali karena aset yang berubah menjadi 100 ribu sesuai nilai wajarnya kemudian P membayar biaya pendaftaran dan penerbitan saham 15 ribu dolar serta biaya kombinasi bisnis 25 ribu dolar nah soal yang pertama adalah buatlah jurnal untuk P untuk mencatat transaksi kombinasi bisnisnya nah sebelum itu kita catat dulu nih kalimat-kalimat disini kita catat dulu supaya lebih mudah untuk kita pahami pada tanggal 2 Januari tadi P menerbitkan 30 ribu lembar saham dengan fair value per lembarnya adalah 20 sehingga totalnya total pada saat saham tersebut diterbitkan adalah 600 ribu dolar nah 600 ribu dolar ini tidak masuk ke akun share capital semua tapi ada share premium karena disini harganya fair value nya 20 dolar tapi disini share capitalnya cuma 10 dolar jadi ada premiumnya sebesar 300 atau sebesar 30 ribu lembar dikalikan dengan 20 main 10 seperti itu nah 300 ini premium sedangkan nanti 300 nya masuk ke share capital ordinary kemudian nilai tercatat sama dengan fair value kecuali karena sorry ini karena aset bukan karena nah karena aset sebesar 100 ribu dolar kemudian biaya pendaftaran dan penerbitan sebesar 15 serta biaya kombinasi bisnis sebesar 25 nah untuk biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kombinasi bisnis itu dibedakan dari yang pertama adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan penerbitan saham nah itu nanti akan mengurangi premiumnya atau ketika saham tersebut tidak memiliki share premium maka dikurangkan pada return earnings kemudian untuk biaya-biaya di luar penerbitan saham pendaftaran saham akuntan untuk menerbitkan saham pokoknya yang bercepat umum itu bisa masuk ke expense artinya nanti diakui sebagai investment expense pada saat penjurnalan nah oke kita langsung kerjakan soal yang pertama buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat kombinasi bisnis nah yang pertama itu adalah jurnal pada saat pembelian aset tentu yaitu pada saat P menerbitkan 30 ribu lembar saham jurnalnya adalah investment in S atau investment pada S sebesar 600 ribu atau sebesar total yang kita serahkan tadi karena yang kita serahkan adalah 30 ribu lembar dikalikan dengan 20 dolar maka 600 ribu sebagai investment in S atau mungkin teman-teman punya akun sendiri dari dosen yang ingin bisa diganti aja gitu kemudian kreditnya adalah share capital share capital tadi sebesar 300 ribu itu didapat dari 30 ribu lembar saham ini dikalikan dengan perlembarnya par value perlembarnya adalah 10 dolar kemudian share premium nah share premiumnya disini kita tadi sudah hitung sebesar 300 ribu nah ini untuk mencatat penerbitan sahamnya dalam rangka pembelian aset nah tadi dinyatakan bahwasannya P ini mengeluarkan biaya-biaya yaitu biaya pendaftaran dan penerbitan saham serta biaya komisi bisnis kombinasi bisnis biaya kombinasi bisnis biaya kombinasi bisnis sebesar 25 ribu nah di kita jurnal karena tadi biaya pendaftaran dan penerbitan ini berkaitan dengan saham yang dikeluarkan atau diterbitkan untuk membeli aset atau S maka kita catat sebagai pengurang share premium di debit sebesar 15 ribu kemudian investment expand untuk mencatat biaya kombinasi bisnisnya sebesar 25 ribu dan kreditnya adalah cash sebesar 40 ribu nah mungkin disini teman-teman bisa ganti cash ini dengan current asset karena di neraca tidak di state akun cash adanya current asset jadi bisa diganti mau diganti misalkan current asset gitu nah ini jurnal pada saat pembelian aset yang pertama nah kemudian setelah itu dinyatakan di soal itu adalah S ini dibubarkan jadi kita mencatat pembelubaran S sebenarnya jurnal pembelubaran S ini tidak perlu kita catat ketika kita posisinya sebagai P karena ini nanti akan dicatat oleh internal perusahaan S jadi tidak ada pengaruhnya pada P jadi seperti itu dan sebenarnya kalau jurnal ini dihilangkan itu pun tidak akan mengaruh ke neraca gitu teman-teman karena jurnal pembelubaran ini nantinya dicatat sesuai dengan adanya nilai tercatat ini di neracanya S bukan dicatat sebesar fair value tapi dicatat sebesar nilai tercatat seperti itu nah untuk pembelubaran S ini tinggal kita balik semua akun yang ada di neraca yang awalnya debit ke kredit yang awalnya kredit ke debit nah yang pertama adalah share capital share capital ini dia memilikinya sebesar 200 ribu dolar kemudian share premiumnya 140 ribu dolar kemudian ada retain earning 100 ribu kemudian ada current liability sebesar 60 ribu dolar kemudian untuk kita membalik akun asetnya yaitu current aset sebesar 60 sebesar nilai tercatat sekali lagi bukan nilai fair value karena fair value ini nanti digunakan oleh P untuk mencatat pengalihan asetnya jadi nilai wajar ini enggak kepakai di S tapi kepakai di P kemudian setelah current aset ada land sebesar 100 ribu kemudian ada building net sebesar 100 ribu dan ada equipment net sebesar 240 ribu nah ini adalah jurnal pembubaran si S nah ini nanti dicatat oleh pihak pembubaran si S dan tidak berpengaruh ke pihak P nah setelah S kemudian dibubarkan maka terjadi pengalihan aset dari S ke P dari S ke P terjadi pengalihan aset sehingga kita jurnal karena kita sebagai pihak P menerima aset S maka kita jurnal karena aset kita bertambah di sebelah debit sebesar 100 ribu sebesar nilai wajar ingat kalau jurnal pengalihan ini jurnal pengalihan ini dicatat sebesar fair value jadi dicatat sebesar fair value untuk karena asetnya tadi 100 ribu dan untuk land building net equipment net ini sama sebesar 100 ribu 100 ribu dan juga 240 ribu selanjutnya ini kita lewati terlebih dahulu untuk kita kemudian nanti dihitung di belakang gitu ya kita lewati dulu biar gampang selanjutnya kita jurnal sisi sebelah kredit nah karena pada saat pengakuisian tadi kita juga selain mendapatkan aset S selain mendapatkan aset S maka kita juga mendapatkan liabilitas dari S maka liabilitas kita bertambah di sebelah kredit yaitu karena liabilitas sebesar 60 ribu atau sebesar nilai tercatatnya ini karena di state tadi apa namanya yang berubah cuma karena aset sehingga karniabilitas tetap 60 ribu dan investment in S sebesar 600 ribu nah investment in S kenapa di sebelah kredit karena sudah dibebarkan karena sudah dibebarkan sehingga ketika kita jadi yang diawalin tadi kita kan berinvestasi di S ibarat kata berinvestasi di S besar 600 ribu tapi ternyata S ini dibebarkan maka investment kita berkurang juga hilang di S gitu 600 ribu atau alasan yang lainnya adalah karena investment ini sudah kita tukarkan dengan aset-aset ini makanya di sebelah kredit selanjutnya apakah selanjutnya disini kita tahu bahwasannya dalam melakukan akusisi itu ada beberapa kondisi yang menyebabkan timbulnya goodwill ataupun gain on gain purchase gain on gain purchase nah disini kita hitung dulu aset nilai investasi atau nilai setoran yang diberikan oleh P kepada S tadi sesuai dengan soalnya awal nah nilai setorannya itu berasal dari total yang ini atau kita bisa ambil pada investment in S ini sebesar 600 ribu nah yang kita setorkan ke S sebesar 600 ribu tapi nilai aset neto S ini hanya sebesar 480 480 ini adalah sebesar dari fair value atas aset S karena aset land building dan equipment dikurangi dengan fair value current liabilities itu aku tulis disini aku tulis disini ya nah aset neto S ini hanya sebesar 480 artinya kita ini mengalami kerugian karena yang kita setorkan ini 600 tapi yang kita dapat cuma 480 tapi kita tidak mengakui adanya kerugian karena yang kita akui adalah adanya goodwill atau intangible aset seperti mungkin reputasi perusahaan reputasi di pasar perusahaan dan lain-lain sehingga kita akui 120 ini sebagai kerugian ini kita akui sebagai goodwill goodwill ini intangible aset sehingga bertambah di sebelah debit sebesar 120 gitu nah ini jurnal pada saat pengalian aset S kepada P selanjutnya adalah soal yang kedua kita disuruh membuat neraca P sesaat setelah kombinasi bisnis S nah disini tadi diketahui bahwasannya aset sorry diketahui bahwasannya neraca P ini terdiri dari current asetnya 130 land 50 building net 300 equipment net 220 dan sebelumnya pada saat 31 Desember 2015 ini dia tidak memiliki goodwill sehingga goodwillnya 0 kemudian current liabilitiesnya 50 kemudian share capitalnya 500 share premiumnya 50 dan return earningsnya 100 ribu nah terus kemudian ada perubahan-perubahan perubahan dalam rangka tadi pembelian aset neto kemudian pada saat pengalian aset perubahannya apa saja dari current aset yaitu sebesar 60 ribu didapat dari kreditnya tadi pada saat kita membayar biaya-biaya dalam rangka kombinasi bisnis sebesar 40 ini kemudian ditambah dengan pertambahan current aset 100 ribu kemudian land bertambah 100 ribu dari saat jurnal pengalian aset kemudian building 100 ribu dari jurnal pengalian aset juga dan equipment net sebesar 240 ini bertambah dari jurnal pengalian aset selanjutnya ada goodwill 120 tadi pada saat jurnal pengalian aset ini kita ada selisih yang diakui sebagai goodwill maka itu dicatat pada saat menyusun raca sehingga kemudian untuk yang liabilitis dan equity terdapat perubahan 60 ribu pada current liabilitis bertambah 60 ribu yaitu pada saat jurnal pengalian aset kemudian share kapitalnya 300 kenapa share kapitalnya 300 tidak langsung 600 karena tadi 300 nya ini adalah sebesar par value nya sebesar 10 kalikan dengan 30 ribu lembar atau dari saat jurnal pembelian ini 300 ribu kemudian share premium nya juga adalah 300 ribu aslinya 300 ribu disini 300 tapi ternyata tadi ada pada saat pembelian aset neto terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pendaftaran dan penerbitar saham sehingga mengurangi share premium sehingga perubahan share premium hanya sebesar 285 ribu kemudian return earnings return earnings itu berubah karena adanya keuntungan ataupun kerugian keuntungan ataupun beban dalam rangka kombinasi bisnis sehingga disini didapat tadi ada investment expense sebesar 25 ribu dan ini mengurangi return earnings nah pada selanjutnya yang terakhir adalah gabungannya atau akumulasi dari saldo dan juga perubahan untuk current asset 190 hasil akumulasinya kemudian rent 150 building net 400 equipment net 460 goodwill 120 sehingga total asetnya adalah 1.320.000 untuk sisi liabilities dan juga equity karena liabilitiesnya bertambah 60 sehingga menjadi 110 share capitalnya menjadi 800 ribu share premiumnya menjadi 335 dan return earningsnya berkurang menjadi 75 ribu dolar sehingga total liabilities dan equity juga sama 1.320 total ini harus sama karena teraca itu harus balance jadi yang awal ini saldonya 700 kemudian ada perubahan perubahan dan saldo gabungannya ini adalah 1.320.000 sama itu untuk soal yang pertama selanjutnya adalah soal yang kedua soal yang kedua ini saya masih ambil dari buku indrawati untuk soal yang kedua pada soal yang kedua dikatakan bahwasannya pada tanggal 2 Januari 2016 P membeli aset atau S dengan menerbitkan 100 ribu lembar sahamnya dengan nilai wajar 20 dan menyerahkan 500 ribu tunai atau cash P membayar biaya pendaftaran dan penerbitan saham 50 dan serta biaya kombinasi bisnis sebesar 100 ribu nah ini kita catat terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 Januari 2016 si P ini menerbitkan saham sebesar 100 ribu lembar dengan fair value-nya sebesar 20 dolar per lembar kemudian didapatlah total yang total dari saham yang diserahkan kepada PT S ini adalah sebesar 2 juta atau sebesar 100 ribu lembar dikalikan dengan 20 per lembarnya tapi 2 juta ini terdapat premium atau tidak semuanya masuk ke share kapital karena share kapitalnya di sini di neraca dikatakan bahwa cuma 10 dolar par nilai par nilai dolar per lembar kemudian selain menerbitkan saham ada juga setoran tunai atau cash sebesar 500 ribu seperti ini kemudian lanjut ke soalnya adalah sesaat sebelum keminasi bisnisnya dilakukan neraca kedua perusahaan tampak sebagai berikut ada P pada nilai bukunya atau book value S pada book value dan S pada fair value kemudian diminta yaitu buat jurnal P untuk melakukan kombinasi bisnis dan yang kedua adalah neraca sama seperti yang tadi yang pertama adalah kita buat jurnal pembelian aset neto jurnal pembelian aset neto ini sama seperti yang tadi yaitu investment in S atau kita berinvestasi ke PTS kemudian share kapital share 100.000 lembar dikalikan dengan 10 dolar per lembar kemudian share premiumnya 11 juta juga hasil dari perhitungan yang tadi atau bisa dihitung 100.000 lembar dikalikan dengan 20 min 10 kemudian terdapat cash karena kita tadi selain menerbakan saham juga mengeluarkan cash maka kreditnya ditambah cash sebesar 500 dolar sehingga investment in S nilainya adalah sebesar 2.500 atau hasil akumulasi dari saham dan juga cash nah tadi dikatakan bahwasannya dia juga melakukan pengeluaran sorry teman-teman dia juga melakukan pengeluaran dalam rangka penerbitan saham sebesar 50 dan juga kombinasi bisnis sebesar 100 sehingga yang pengeluaran pengeluaran yang dalam rangka penerbitan saham ini dicatatat sebagai pengurang share premium 50.000 dan yang dalam rangka kombinasi bisnis lainnya dicatatat sebagai expense atau investment expense sebesar 100.000 sehingga terdapat pengeluaran khas lagi sebesar 150.000 nah itu jurnal pada saat pembelian nasihatnya tau jurnal yang kedua adalah jurnal pemubaran es nah disini di soal ini sebenarnya tidak disuruh kita untuk membuat jurnal pemubaran es dan juga tidak ada kalimat yang menyatakan es dibebarkan tapi kita jurnal tidak apa-apa ya nah untuk menjurnal pemubaran es sama seperti yang tadi kita tinggal balik akun yang awalnya kredit jadi debit dan yang debit jadi kredit sesuai dengan kolom S at BV atau book value share kapitalnya 1 juta atau ini tadi dalam ribuan oh iya dalam ribuan 1 juta kemudian share premiumnya 600 return earningsnya 400 account payable 300 dan mortgage payable 700 cash 240 account receivable net 360 inventory 420 kemudian other current asset 180 land 100 building 600 dan equipment net 800 nah ini jurnal pemubaran es kenapa jurnal pemubaran tidak perlu dibuat tidak apa-apa karena dia tidak berpengaruh pada si P dia tidak berpengaruh pada racannya si P sehingga kalau sebenarnya tidak diminta di soal sebenarnya tidak di jurnal tidak apa-apa tapi mungkin untuk kelengkapan nanti waktu ujian teman-teman jurnal saja tidak apa-apa selanjutnya adalah jurnal pengalihan aset dari S ke P nah ketika jurnal pengalihan aset maka si P ini mendapatkan aset dan juga mendapatkan utangnya si S maka asetnya bertambah dari cash sampai equipment net selanjutnya adalah kreditnya ada utang dan juga investment in S nah asetnya ini semuanya ini dicatat pada fair value yaitu kolom yang terakhir ini 240 360 300 kemudian inventory nya 500 other current asetnya 200 land 200 building 1200 dan equipment 600 kemudian liabilitasnya juga pada fair value 300 dan 700 kemudian kita kredit investment in S karena investment in S tadi kita catat perolehannya di awal kemudian ketika S dibubarkan maka harus kita kreditkan kemudian terdapat selisih terdapat selisih antara debit dan juga kredit antara debit ini dan kredit liabilitas yang ini nah untuk mengetahui selisih itu kita bisa pakai perhitungan sama yang kita gunakan untuk menghitung good yield tadi yaitu nilai investasi P atau nilai setoran P ini adalah sebesar 2,5 juta terdiri dari saham totalnya 2 juta 2 juta yang terdiri dari kapital dan premium kemudian cashnya 500 tapi aset neto CS ini sebesar 2,600 atau kita ibarat kata untung gitu cuma ngasih 2,5 juta tapi dapat 2,6 juta nah selisihnya ini kita akui sebagai gain gain on gain on gain purchase karena kita mendapatkan keuntungan 2,6 juta didapat dari fair value aset S dikurangi dengan fair value liabilitas S sehingga kita kredit gain on gain purchase sebesar 100 ribu selanjutnya kita menyusun neraca neraca si P setelah terjadinya kombinasi dari S nah untuk mencatat si cashnya tadi terdapat untuk kolom saldo ini dicatat dicatat menurut P pada book value atau dicatat pada neraca P sesuai dengan book value-nya kemudian terdapat perubahan-perubahan dari ketiga transaksi tadi atau ketiga jurnal yang tadi yaitu cash sebesar 410 ini didapat dari tadi pada saat kita awal mengeluarkan 500 untuk untuk membeli asetnya kemudian mengeluarkan 150 untuk biaya-biaya dan juga kita mendapatkan aset dalam pengalihannya ini sebesar 240 kemudian akun resiwable kita bertambah 360 karena kita mendapatkan aset dari S kemudian not resiwable nya bertambah 300 inventory nya 500 other current asetnya 200 plan nya 200 building nya 1,2 juta equipment nya 600 nah nah selanjutnya untuk sisi liabilitas dan ekuitas yaitu akun payable nya bertambah 300 atau dari jurnal pelayan aset ini kemudian mortgage payable nya bertambah 700 dan share kapital nya ini bertambah 1 juta dari yang awal tadi waktu kita menerbitkan saham bertambah 1 juta di share kapital dan share premium nya 950 dari penambahan ini share premium 1 juta dikurangi dengan 50 sebagai biaya penerbitan saham selanjutnya pada sisi return earnings return earnings nya ini dia tidak mengalami perubahan atau perubahannya ini jika diakumulasikan sama nilainya yaitu 0 0 dari biaya yang diterbitkan dalam rangka kombinasi bisnis lainnya sebesar 100 ribu atau sebagai beban kemudian ditambah dengan gain on bergain sebesar 100 ribu sehingga perubahannya sama dengan 0 kemudian kita akumulasikan untuk meraca gabungannya yaitu dengan total aset 32950 dan total sorry ini total iabini tnx equity sebesar 32950 seperti itu nah mungkin teman-teman kalau ada yang kurang jelas nanti suaranya karena tadi ada gangguan dari tetangga nanti bisa cek filenya ini di drive yang akan di upload juga oke selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya selamat menikmati Terima kasih.